Shalom teman-teman cewek di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Ini perlu engkau ketahui supaya engkau bisa menilai dan kemudian supaya engkau bisa bersikap yang tepat Bicara tentang pria lagi mencari-cari perhatianmu Jadi si pria ini dia lagi berusaha tuh bagaimana mendapatkan perhatianmu Jadi ada-ada saja yang dia lakukan untuk mendapatkan perhatianmu Mungkin kamu bisa kesal melihat tingkah lakunya Tapi kamu harus sadar seringkali dia lagi mencari-cari perhatianmu Siapa tahu si pria tersebut adalah tipekala kamu Siapa tahu kamu juga ada perasaan sama dia Bahkan yang menarik adalah siapa tahu dialah ternyata jodohmu Untuk itu penting sekali untuk engkau bisa menilai So ada lima tanda pria lagi mencari-cari perhatianmu Tanda yang pertama adalah si pria tersebut dia sekarang ini Tadinya sih jahil Sekarang tambah jahil, tambah jahil, tambah jahil ke kamu Bukan dia jahil, dia jahat, bukan Bukan dia jahil untuk melukai hatimu, bukan Dia jahil tujuannya untuk mendapatkan perhatianmu Tujuannya supaya ada interaksi diantara kalian Jadi dia coba jahilin kamu Saya masih ingat persis Waktu saya SMA Saya senang dengan satu perempuan di kelas saya Dan saya jahilin dia Kadang saya lempar kertas Terus saya pura-pura belajar Satu dua kali dia nggak tahu Tapi makin lama, makin lama, makin lama Dia tahu Ternyata saya lah yang melakukan itu Nah, terakhir dia balas juga lempar Saya lempar, dia balas lagi Dari lempar, dia balas Lempar, dia balas Akhirnya ada satu komunikasi Ada satu hubungan Yang menarik di situ Karena apa? Akhirnya dia tahu Kenapa saya jahilin dia Karena ada perasaan yang begitu kuat terhadap dirinya Jadi kalau pria Tiba-tiba jahilin kamu Itu per tanda Sering kali Dia sedang cari perhatianmu Karena dia menyukai dirimu Jangan salah paham Sekali lagi, jangan salah paham Itu yang pertama Yang kedua, tanda pria lagi Mencari-cari perhatianmu Yang kedua adalah Si pria ini Tadinya Kalian itu Gak ada masalah Kalian komunikasi baik Terus Terus kemudian Komunikasinya juga baik Hubungannya juga baik Tiba-tiba Dia marah-marah gak jelas Nah, sampai kamu mikir Apa sih salahku Apa yang salah? Kenapa dia tiba-tiba marah gak jelas? Saya tanya alasannya dia marah Dia gak beritahu Padahal hubungan baik-baik saja Kedekatan pun baik-baik saja Kenapa dia marah-marah Gak jelas begitu? Nah, seringkali Si pria marah-marah gak jelas Karena dia pengen mendapat Perhatianmu Bisa saja Kamu akhir-akhir ini Lebih sibuk Kurang waktu Untuk dia Bisa saja Mungkin Kamu lagi dekat Dengan pria lain Memang dia bukan Bukan kebetanmu Memang dia bukan pacarmu Tapi Itu membuat dia kemudian Cemburu mungkin Nah, jadi Dia marah-marah gak jelas Dia pengen Dapat perhatianmu Dia pengen Kamu ngomong Kamu kenapa? Kenapa marah-marah? Ada apa? Nah, dia mau dapatkan itu Darimu Apa yang salah? Nah Itulah tujuan dia Seringkali Dia marah-marah gak jelas Hanya untuk Mendapatkan perhatianmu Begitu perhatianmu Sudah dapat Maka lihatlah Dia tidak akan Marah-marah lagi ke kamu Karena memang Seringkali Itulah tujuan dia Itu yang kedua Yang ketiga Tanda pria Lagi Mencari-cari Perhatianmu Maka yang ketiga Adalah Si pria tersebut Dia Tiba-tiba Diam Seribu Bahasa Padahal Kalau kamu perhatikan Pria ini Orangnya termasuk Vokal Termasuk Cerewet juga Banyak ngomong Suka ngomong Tapi Ada yang berbeda Sekarang ini Tiba-tiba Kamu dapati Dia Menjadi Sangat-sangat pendiam Diajak ngobrol Dia diam Ditelepon Dia diam Dicat juga Diam Nah Sampai kamu bingung Apa yang salah Masalah apa Yang sedang terjadi Nah kemudian Kamu tanya Kenapa kamu Diam begitu Kamu mungkin Tanya ke teman-temannya Ke keluarganya Kenapa dia diam Seribu bahasa Nah upaya Yang kamu lakukan Untuk mencari tahu Kenapa dia diam Seringkali itulah Yang diinginkan Pria tersebut Dia ingin Mendapatkan Perhatianmu Dia ingin Kamu fokus Sama dia Sehingga Dia coba Mengubah Kebiasaannya Yang tadinya Cerewet Tiba-tiba Diam Seribu bahasa Dia pengen Kamu bertanya Kenapa Dia pengen Kamu berkata Ada masalah apa Dia pengen Kamu berkata Aku salah apa Nah kalau kamu Sampai lakukan itu Itulah Yang dia cari Darimu Yaitu Perhatian Dirimu Terhadap Dirinya Jadi teman-teman Cewek Jangan Salah Paham Kenapa Tiba-tiba Cowok Seringkali Diam Seribu bahasa Seringkali Alasannya Dia ingin Mendapatkan Perhatianmu Karena mungkin Kamu sibuk Karena mungkin Kamu lagi dekat Dengan yang lain Karena mungkin Banyak orang Yang dekatin kamu Dia ingin Mendapatkan Perhatianmu Itu Yang ketiga Nah kemudian Yang keempat Tanda pria Lagi Mencari Cari Perhatianmu Maka yang keempat Adalah Si pria tersebut Tiba-tiba Biasanya Tidak seperti itu Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba Dia membelikanmu Sesuatu Dan kamu tahu Mungkin yang dibelikan itu Yang kamu perlukan Mungkin kamu tahu Berapa harga nominalnya Berapa Yang dia belikan itu Mungkin Mahal luar biasa Nah kenapa Dia coba Membelikanmu Sesuatu Padahal Kamu gak minta Padahal kamu Istilahnya Tidak Memberitahu dia Apa yang kamu butuhkan Tapi kenapa Dia seringkali Melakukan itu Dia Mau coba Mendapatkan Perhatianmu Siapa tahu Dengan membelikan itu Kamu Terpukau Kamu Tersentuh Hatinya Kamu Kemudian Mungkin Terpesona Akhirnya Pandanganmu Yang kemana-mana Fokus ke dia Akhirnya Perhatianmu Fokus ke dia Nah seringkali Nah seringkali itu Cara yang dipakai pria Untuk mendapatkan Perhatian Seorang Perempuan Untuk itu Teman-teman Cewek Coba perhatikan Kalau ada pria Yang kamu lagi dekat Yang biasanya Dia jarang Membelikan sesuatu Memberikan sesuatu Tiba-tiba hari ini Dia membelikan sesuatu Ada apa Jangan-jangan lagi Dia coba Mendapatkan Perhatianmu Itu yang keempat Dan yang terakhir Tanda pria Lagi Mencari Cari Perhatianmu Maka yang terakhir Adalah Si Pria tersebut Tiba-tiba Dia Sehari itu Bolak Balik Telepon Dan chat Kamu Baru Telepon Telepon lagi Gak lama lagi Telepon lagi Chat lagi Chat lagi Chat lagi Nah kamu sampai Istilahnya Apa sih Baru Telepon Telepon lagi Kenapa sih Dia ini Ngechat lagi Bukan cuman hari ini Besok juga begitu Nah seringkali Dia bolak Balik Telepon Dan chat Kamu Hanya karena Dia ingin Mendapatkan Perhatianmu Dia gak mau Perhatianmu kemana-mana Dia ingin Perhatianmu Ke dia Sehingga Dia coba Ganggu kamu Dia coba Buat ribet kamu Dia coba Ganggu kamu Dengan cara Chat Ataupun Telepon Kamunya Sehingga Fokusmu Waktumu Jadinya Ke dia Untuk itu Teman-teman cewek Perhatikan lah Kalau ada Seorang pria Yang mungkin Tiba-tiba Kayak Menjengkelkan Ya Siapa tahu Dia lagi Coba cari Perhatianmu Nah saya berharap Ini membantu Teman-teman cewek Oke Tetap semangat Antusias Hari ini Hari luar biasa Hari penuh Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Terima kasih